bersih wow sering disebut dengan kecubung seto atau kecubung putih seperti itu guys atau kecubung es tapi ini jenis quad mantap mantap ini cukup bersih wow disini ada patu jasper guys alhamdulillah kita temukan ini kita coplek ya wow alhamdulillah ini jenis jasper buat perbandingan saja fosil keong mantap ini fosil keongnya sedang wikwik alias juang keong nah wow wow bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini channel ini banyol rokenkem dengan zon mantap cua segar biasa hiih asr asr gede ya, ini adalah anakan Lukulo Kebumen nah ini ntar yang cukup bulu atau diatasnya sungai Lukulo seperti itu guys alirannya ntar kejun-junnya sungai Lukulo juga kita akan hunting alias mulang batu-batu apa saja yang ada disini guys kita review satu persatu ntar pelan-pelan semoga mendapatkan varian batu yang cukup unik dan berbeda simak terus ya yang belum subscribe, jangan lupa video di fullin jangan di skip, oke lanjut oke itu guys motor saya dari situ sebisa mungkin kalau membolang ya motor itu terlihat dari pandangan kita sehingga kita bisa merasa aman waktu kita membolang seperti itu guys, mantap-mantap nah ini sungainya guys luar biasa ya ini dari semalam ini daerah sini daerah kebumen ya khususnya ini hujan guys bahkan sampai siang tadi itu hujan dan ini mendung si mata hari aja gak kelihatan nih untuk hari ini luar biasa ya pemandangannya cukup asri cukup unik walaupun ini dekat warga tapi ini ya seperti ini guys luar biasa lah pokoknya disini kita akan membolang di dua arus yang berbeda ya ini ada arus kecil sungai kecil dan ini sungai besar batu-batu apa saja yang ada disini nanti kita akan mencoba mencarinya ya di pelataran itu juga semoga ada waktunya ya seandainya ini cukup panjang mungkin akan di mungkin akan dijadikan sesi satu sampai dua seperti itu guys oke simak videonya kita turun semoga mendapatkan hasil yang maksimal mantap joss baik kita akan turun kita akan mencoba mencari tahu batu apa saja yang ada di anakan sungai ini ya guys yang kecil dulu ini iya alhamdulillah sampai bawah dan sudah disambut dengan batuan quads kita coba menyebrang sepertinya disana ada tumpukan batu-batu aduh kita belum tahu ya ini jenis batuan apa saja yang ada disini wow ini ada batu cukup unik ada kristalnya disini kita coba sempil nah ini guys tadi kita sempil sedikit kristalnya cukup tembus ini ya warnanya purple agak sedikit lavender lavender cuma ini itu retak-retak guys jadi ini gak bisa dibikin akik ya sayang sekali kita abaikan saja wow disini kita temukan ini batu es alias batu kecubung kecubung seto jenis kuat putih ya kita basahin warnanya putih bersih wow sering disebut dengan kecubung seto atau kecubung diok putih seperti itu guys atau diok es tapi ini jenis kuat mantap-mantap ini cukup bersih akan saya bawa ini kuat ya lumayan alhamdulillah lanjut lagi wow disini ternyata banyak sekali septarian nodule juga ini dan disini ada batu konglomerat juga ini sayang ini kecil-kecil jadi batunya gak bisa dibikin akik selamat menikmati selamat menikmati mantap-mantap mantap-mantap kita mencoba kesisi lain wow ini batu apa guys oh ternyata disini ada batu numulit ini guys nah ini guys ada fosil-fosilnya ini ini kalau ada gambar keongnya bagus sekali ini bisa dibikin cincin ini udah agak keras ini ya bentuknya sayang ini gak ada keongnya ini aduh sayang sekali bentuknya juga unik seperti kapak apakah ini jenis kapak kurba entahlah kita abaikan dikatkan saja dan disini juga banyak sekali ini di tanahnya ya jadi disini banyak sekali batu-batu padatau memplek guys ya syukuran-syukuran asing main saya nah ini pakai ini jenis batu kiyok wow ternyata cukup padat ini ya nah ini guys alhamdulillah dapet kita basahin dah bisa angkat kiyok ternyata ini batu cadas guys itu guys sekali pukul pecah karena yaitu batu cadas wow disini juga ada batu kuat banyak sekali disini kita mencoba lagi ini kalau mulang kayak gini ya waduh seperti mencari kucing dalam selimut wow disini ada batu jasper guys alhamdulillah kita temukan ini kita coplek ya wow alhamdulillah alhamdulillah ini jenis jasper multikolor itu guys alhamdulillah warnanya begitu menarik ada hidau ada tali airnya juga ini dan dagingnya dominan warna kuning jasper kuning kulitannya bagus guys ini hijau merah tapi sayang sekali cuma di permukaannya saja guys mungkin ini ada indukannya ini ya ini mungkin bekas pecahan orang tapi ini menurut saya cukup bagus layak untuk kita bawa oke yang ini kita bawa alhamdulillah mantap joss lanjut oke guys kita lanjut lagi pencarian batu akiknya mantap mantap di sampingnya banyak sekali pohon-pohon pandan wah ini dikasih biasanya ada batu berlian atau batu kuat biasanya seperti itu atau batu-batu kristal wow ini apakah ini tapak jelap ternyata bukan lanjut lagi oh itu ada yang terendam putih-putih batu apakah ini ternyata seng aduh aduh kemudian batu es woy demadung beres nah kita tamukan batu septara nodul aduh ternyata cukup keras disini watunya cukup keras maksudnya ini terjeblak kepada ini udah keras aduh alhamdulillah kena seperti batu biasa coklat ya sebenarnya ini batu septara nodul alias hendapan lempung akan kita coba pecahin ya guys barangkali dalamnya kristalnya beda lagi ya kemarin kita mendapatkan kristal yang putih merah barangkali ada yang hijauan lumayan itu jadi itu jenis varian kristal yang berbeda bismillahirrahmanirrahim buset guys atau sepol terpatut kita walik astagfirullah aaduh ternyata dalamnya masih tetap lempung cuma ini keras guys aaduh kita abaikan saja ngesel ngesel di awap disini juga ada lagi wow ini jenis apa ini guys wow wow ini guys saya benar-benar menemukannya ini wow ini terjeblak juga ini wow ternyata ini jenis kuat atau batu pecubung es kita basahin ya kirain tadi diok pupis guys warnanya soalnya kuning agak kuningan tapi ini batu lintang sebetanya sini batu lintang atau pecubung es jenis kuat juga ini guys tanpa diduduk sudah kelihatan ini dagingnya seperti ini jadi kita abaikan saja aduh kirain batu diok dan dibawahnya ini ada batu nomulit kita mencari yang ada keong nya soalnya permintaan keong cepat laku cukup banyak harganya juga lumayan seperti ini saya sudah punya contohnya makanya saya bawa ini guys buat perbandingan saja yang itu fosil keong mantap sekali ini fosil keong sedang wik-wik alias dua keong nah itu guys wow sangat indah sekali oke lanjut yuk bolong maning yuk disana ada itu guys ada batu batu waduh airnya cukup geras ternyata batu batunya kurang bagus ini batu batu buat monrasi ini ada juga ini batu batu kristal ini guys saya temukan disini kelihatan ini wow wow ini ada batu batu kristal disini cukup unik sekali ini bercampur dengan batu konglomerat ini guys oh ada batu jaspernya juga ini jasper kuning cuma ini kristalnya bagus mantap sekali ini guys apakah kita perlu tutruk tapi kalau ditutruk ya emang jane-jane untuk pria maning naik di kawak aput akan coba saya belah ini tutup sebelah sini barangkali bisa kena intinya kristalnya seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini guys bagian sudah ada yang kena ini batunya kristal dan membentuk seperti siku seperti berlian akan saya coba ketuk lagi ini ketuknya harus dari sini sangat keras sekali Alhamdulillah kena tapi dimana ini kristalnya kristalnya ajar aduh pada menghenti ternyata hancur guys tapi lumayan lah itu masih ada kristalnya guys ini kalau kristalnya ungu jenisnya ametis kalau warnanya putih biasanya indikasi kuat kita akan bawa ini lumayan dua lumayan buat sampel lanjut lagi kita belum menemukan batu yang spesial tadi hanya menemukan jasper alias tutukannya jasper semoga batu yang gede bisa kena wow jenis kuat lagi terkadang disini juga banyak posil keong cuma ini belakangan sering mungkin sering dihunting jadi tidak kelihatan atau lagi ngumpet batunya biasa saja mungkin akan kita mencoba menyebrang wow ada batu konglomrat juga disini warnanya cukup unik saya tidak ada batu merah atau hijaunya wow jenis apa ini kurang bagus wow kirain giyok ternyata masih batu cadras disini saya bolang sendirian ini guys tidak ada teman tapi sangat mengasihkan semoga saja tidak hujan kalau hujan repot sekali ini batu tali air banyak sekali wow belum saya temukan lagi yang spesial ini ada batu apa ini kurang bagus wow ini batu apa guys ini semacam batu dendrit ya kita fokusin yang kurang kristal kita apa kan ini ada batu unik guys ini batu konglomerat ini barangkali ada batu kometep temetep atau batu temunggul atau fosil atau keong ternyata tidak ada aduh sayang sekali kita apaikan wow disini ada foto apa ini waduh barangkali terakhir 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 Wow Sungguh Lokasinya sangat bagus sekali ya Disini ya Ini kalau membawa anak-anak Aman ini Soalnya Tidak terlalu dalam Anak-anak bisa bermain Yang penting tidak hujan ya Soalnya kalau hujan Baik sekali Takutnya Ada air buah Longsor Batuk watch Wow Kita temukan varian lagi Ini guys Ini batu jasper Cuma di tengahnya ada kristalnya ini guys Cukup unik ya Tapi ini Kayaknya tidak bisa dibikin agik Akan coba kita pecahin ya Barangkali ya Bagus dalamnya Seperti itu Dan airnya pecah Ternyata benar Dalamnya agak kropos Kita pegang saja Kita pegang saja Ada batuk watch Kurang bagus Wow Disini banyak Batuk konglomerat ini guys Banyak sekali Batu-batu putih disini Nah ini kena Dapat satu Lumayan Ini udah bisa dibikin agik ini ya Cuma warnanya seperti ini Dia agak ngabut-ngabut begitu guys Dan dibawahnya Ada ini Seperti gigi Tapi kurang bagus ini Dan disini Ada bonggol kayu Entah ini bonggol kayu apa Ini guys Cukup beda ini Biar biasa sekali Ini beda banget Perbandingan dengan tangan saya Ini gak di arah ini ya Ini kalau dekat Dengan Jalan besar Pasti udah diangkut ini Oke guys Terima kasih Saya hentikan dulu ya Untuk session pertama Ini yang di sungai kecil Kita akan lanjut lagi Ke sungai yang lebih gede Seperti itu guys Semoga Kita akan mendapatkan Sesuatu yang berbeda Jenis-jenis patunya ya Terima kasih Dari saya MN Bajuk Rock and Gamestone Mantap Jujur biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batu Batu yuk Si sóf Terima kasih.